Sobat muda, kita dipanggil untuk bertanding dalam hidup ini. Bukan sekedar berlatih. Apa gunanya ketika kita berlatih tanpa bertanding? Paulus mengatakan kepada Timotius, seorang yang masih muda, dia berkata, mengingatkan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sedara kita dipanggil, sobat muda semua dipanggil, untuk menghayati kehidupan ini sebagai sebuah pertandingan. Dalam pertandingan kita tidak mungkin melupakan proses berlatih. Tetapi dalam proses berlatih, kita juga tidak mungkin mengabekan sebuah pertandingan yang sedang kita tuju. Untuk berlatih dengan baik, untuk menghadapi pertandingan dengan baik, Paulus mengatakan satu hal yang menarik. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud Paulus dengan yang baik? Pertandingannya atau caranya bertanding. Kalau Paulus bicara tentang cara, maka Paulus akan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau dia bicara cara. Tetapi Paulus bicara tentang pertandingan itu sendiri. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sobat muda kita diajak untuk bertanding dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang di dalam kehidupannya seperti buah stroberi. Buah stroberi itu menarik, indah. Sangat menarik sekali. Tetapi begitu mudah hancur, begitu mudah diremas dan hancur. Ada begitu banyak anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti stroberi. Menjadi pemuda-pemuda Kristen, stroberi. Penampilannya sangat menarik, tetapi sangat rapuh. Paulus berkata kepada Timotius untuk bertanding dan menghayati bahwa pertandingan itu adalah pertandingan yang baik. Ketika pertandingan itu menjadi sebuah pertandingan yang baik, saudara pasti tidak akan menyanyiakan pertandingan itu. Dan Anda akan bertanding dengan baik. Sobat muda, mari kita menghayati kehidupan ini sebagai sebuah pertandingan. Bukan hanya berlatih dengan baik, tetapi menghayati bahwa pertandingan kita adalah pertandingan yang baik di dalam Kristus. Terima kasih telah menonton!